Dan disini terlihat ya Jeffrey dan juga Novia yang menjenguk Pak Arjuna di lapas penjara Dan disini terlihat ya nampaknya hubungan mereka sudah membaik Bahkan disini terlihat ya kita semuanya sangat senang Pak Arjuna berdamai dengan Novia Bahkan dia pun meminta maaf dan memegang tangan Novia Apa abang gak mau ketemu ponakan abang dulu? Keponakan Kemudian disini juga terlihat Bagas yang sedang menjenguk Juan Dan Juan pun mengatakan apakah Bagas mau bertemu dengan ponakannya Dan tentu saja Bagas sangat heran ya ternyata dia memiliki seorang ponakan Kemudian disini terlihat Juan yang mengatakan kepada Michael untuk bertemu dengan omnya Kemudian disini terlihat ya nampaknya Hakim lagi sangat bahagia Dan dia pun menelpon Tami karena dirinya akan naik jabatan Untuk menjadi senior manajer Kemudian tentunya seneng banget ya si Hakim akan dipromosikan menjadi senior manajer di Bank Prioritas Indonesia Kamu tahu gak sih? Ini cita-cita aku sejak lama Sementara itu disini terlihat Mama Ivanka yang sedang berada di parkiran Dan sepertinya dia ingin menuju ke suatu tempat Pak tolong antar saya ke Royal Indonesia Dan ternyata dari kejauhan disini terlihat Bagas yang memperhatikan Ivanka Disini secara tak sengaja dia bertemu Ivanka Nah tentu saja akhirnya kenangan masa lalu kembali menyelimuti dalam diri Bagas Ya kenangannya ketika bersama dengan Ivanka beberapa belas tahun yang lalu Nah tentunya semakin penasaran kan dengan kelanjutan takdir cinta yang kupilih Jangan lupa untuk terus simak di SCTV Dan jangan lupa terus dukung si Netronku Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye